Warga Kabupaten Purwakarta, menggelar Pawai Obor pada Selasa, 18 Juli 2023, malam. Pawai Obor tersebut untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 Hijriah. Pawai Obor yang diikuti dari kalangan anak-anak hingga dewasa itu dimulai dari Pasar Jumat, Jalan Ganda Negara hingga Perempatan Pemkap Purwakarta, Pantauan Tribun Jabar.id di lokasi sekitar pukul 20. Warga yang melakukan Pawai Obor masih berlangsung dan sedang melewati Jalan Ganda Negara. Dengan api menyala. Beberapa orang ibu-ibu juga turut serta sambil menuntun anak-anaknya. Rombongan Pawai Obor ini tampak sempat mengakibatkan kemacetan tepatnya di Jalan Ganda Negara. Pengendara sempat tidak bisa melintasi jalan karena iring-iringan Pawai. Meski demikian, banyak warga yang tidak mengikuti Pawai Obor turut menyaksikan kemeriahan penyambutan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 haji, enggak apa-apa setahun sekali doang. Tahun Baru Islam memang harus semarak enggak boleh kalah dari Tahun Baru Masehi, ucap Dendi, 28, salah satu warga asal kelurahan Sindangkasi, Kecamatan, Kabupaten Purwakarta, Selasa, 18 Juli 2023, pada Pawai Obor tersebut, Bupati Purwakarta, Aneratna Mustika bersama jajaran Forkopimda ikut serta berpawai memeriahkan penyambutan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 haji itu, perempuan nomor satu di Purwakarta itu terlihat membawa Obor dan berjalan bersama ribuan warga Kabupaten Purwakarta lainnya. Ia mengatakan, tradisi Pawai Obor menjadi momentum baik bagi pemerintah agar bisa dekat dengan masyarakat atas dasar keagamaan. Perempuan yang akrab di Sapaneng Anne ini juga mengatakan, Tahun Baru Islam 1445 haji yang berdekatan dengan hari jadi ke-192 Kabupaten Purwakarta ini bisa menjadi berkah untuk masyarakat Purwakarta. Mudah-mudahan ini tanda yang baik agar Allah Subhanahu wa ta'ala dapat turunkan berkah untuk Kabupaten Purwakarta, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!